Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa intensitas hujan yang tinggi di Kabupaten Cianjur menimbulkan terjadinya pergerakan tanah. Akibatnya dua rumah rusak berat dan 14 rumah lainnya mulai retak-retak. Seperti inilah kondisi salah satu rumah warga yang rusak dan nyaris roboh di Kampung Cisalada, Desa Cikadu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, akibat pergerakan tanah yang terjadi setiap hujan mengguyur sejak beberapa hari terakhir. Dari data Kecamatan Cikadu, selain di Kampung Cisalada, pergerakan tanah juga meluas ke dua kampung lainnya yakni Bumere dan Bonera. Namun yang paling parah terjadi di Kampung Cisalada. Dua rumah milik warga rusak berat serta 14 rumah lainnya sudah retak-retak akibat pergerakan tanah. Pihak pemerintah setempat mengimbau agar warga segera mengosongkan rumah jika malam tiba dan turun hujan. Guna mengantisipasi pergerakan tanah susulan, sebagian warga sudah mengungsi ke rumah kerabat dan saudara mereka yang lebih aman. Pihak Kecamatan dan Desa pun berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Cianjur untuk merelokasi seluruh warga yang terancam pergerakan tanah. Namun beberapa warga masih bertahan di rumah mereka saat hujan turun. Ini terjadi hujan deras Pak, itu sehari semalam, lalu ada opat titik kejadian di Kecamatan Cikadu, Desa Cikadu Pak. Itu yang di lokasi Cisalada, ini 14 rumah yang terancam, itu penggeseran tanah Pak. Lalu yang hancur, ini satu rumah atas nama Badru di Kampung Cisalada, Desa Cikadu Pak. Pihaknya juga sudah mendata seluruh warga yang terkena dampak pergerakan tanah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Rencananya pihak BPBD akan menyiapkan posko sementara untuk pengungsian. Heri Setiawan, Bandung TV